Welcome back guys, sekarang kita akan bahas lagi lanjutan konten yang lalu mengenai roadmap teori musik. Belajar teori melalui roadmap ini akan memudahkan kita untuk mengetahui secara pasti dan detail mengenai apa aja yang akan kita lalui dan yang udah kita lalui, sehingga belajar teorinya bakal lebih efektif dan gak ada yang kelewat. Jadi sebelumnya kita udah huraikan ya, kurang lebih seperti ini guys. Kalau di part pertama, kita urutkan poin-poin ini berdasarkan kedudukan teorinya yang memang berada pada level dasar. Kemudian di part kedua, juga kita urutkan kayak gini, karena kedudukan teori-teorinya yang sama-sama bersifat intermediate dan saling berhubungan. Nah kalau di part ketiga ini nih, kayaknya gak akan ada hirarki lagi guys. Soalnya teori-teori pada level ini umumnya berperan dalam melanjutkan teori-teori sebelumnya menuju teori yang lebih dalam lagi. Tapi ada juga sih beberapa teori yang bisa dikatakan baru alias gak ada hubungan yang signifikan dari teori sebelumnya. Kalau masih belum kebayang, kalian simak aja ya. Simple kok, soalnya kita bahas poin-poinnya aja nih, jadi gak dibahas mendetail satu per satu. Jelas ya? Nah jadi mulai dari mana nih teori di level ini? Di sini kita akan mulai dengan scale lanjutan. Kenapa kita mulai dari sini? Kok dari cadence tiba-tiba ke scale lanjutan? Gimana hubungannya? Gini guys, mulai dari dasar nada sampai ke chord, kita hanya belajar aspek-aspek fundamental yang bersifat konseptual. Jadi ini ruang lingkupnya tuh cukup sempit, dan beberapa aspek hanya bisa berguna buat pemahaman aja. Jadi belum cukup untuk diimplikasikan secara langsung ke dalam lagu yang utuh. Tapi mulai dari progresi chord, baru deh kita mulai menerapkan teori ke dalam sebuah karya atau lagu secara utuh. Jadi kita mulai membahas framenya nih, dan teori-teori yang dibahas tentu saja akan saling berhubungan. Ini udah gue bahas di part keduanya ya, linknya ada di deskripsi. Dan di level ini, kita anggap level menengah aja ya. Di level ini tuh dulu gue akhiri dengan teori tentang cadence. Singkatnya, cadence ini membahas tentang pengakhiran kalimat musik. Mirip kayak tanda baca berupa koma atau titik. Jadi gue pikir ini tuh cocok banget sebagai teori penutup di level menengah. Nah, dengan anggapan bahwa teori-teori ini udah cukup untuk level segitu, selanjutnya kita juga harus tau nih, kalau mau maju ke level yang lebih rumit lagi, kira-kira teori apa aja ya? Nah, setelah digali dari berbagai sumber, dan gue pelajari satu persatu, teori tentang scale lanjutan ini tuh cocok banget guys. Karena scale lanjutan ini bakal melengkapi pemahaman kita mengenai scale dasar ini. Kalau di scale dasar itu kan, paling cuma dibahas mengenai dasar scale, apa itu scale, gimana pembentukannya, terus diuraikan jenis-jenis scale yang umum dipakai, mulai dari scale C mayor diatonik, dan sebagainya. Nah, untuk melengkapi ini, dalam poin scale lanjutan akan dibahas lebih banyak scale, mulai dari 5-tone scale, hingga 8-tone scale, terus nanti juga dibahas kalau scale-scale ini ternyata bisa diuraikan lagi menjadi modes. Mungkin inilah kenapa orang-orang menyebut modes itu sebagai turunan scale. Nanti kalian bisa pelajari jenisnya, dan ada juga beberapa prinsip tentang modes. Selanjutnya, kita bisa teruskan dengan teori interval lanjutan, karena di level menengah, kita baru membahas mengenai interval dasarnya aja. Jadi ini cukup masuk akal untuk dipelajari di sini. By the way, apa aja sih yang dibahas dalam interval lanjutan? Kalau dalam interval dasar, kita cuma bakal nemu sama yang namanya kualitas dan kuantitas interval. Tapi kalau di lanjutannya, kita bisa belajar mengenai interval sederhana, interval pembalikan, dan interval susun. Oke, selanjutnya, kita bisa bahas mengenai harmoni. Nah, kalau ini sih biasanya agak kontroversial, ini tuh sering banget beda pendapat antara satu orang dengan yang lainnya. Soalnya dalam teori musik, harmoni ini tuh punya beberapa definisi. Jadi aspek-aspek yang dibahasnya juga, agak berbeda guys. Biasanya, nanti tuh ada yang membahas harmoni dalam lingkup chord yang dilihat secara vertikal, ada yang membahas harmoni dalam lingkup contour point, dan ada juga yang secara khusus membahas dalam ranah genre musik jazz. Nah, kalau menurut pertimbangan gue, berdasarkan teori-teori yang udah gue petakan, harmoni ini sih seharusnya meliputi semua teori musik. Karena ada juga kok orang-orang yang berpendapat kalau harmoni itu meliputi semua elemen musik. Jadi apa aja yang dibahas dalam harmoni ini? Nah, kita bisa mulai dari definisi dan ruang lingkupnya, lalu bahas aspek-aspek atau esensi harmoni, dan semacamnya. Tapi masih banyak sih, nanti gue bahas aja di video terpisah ya. Nah, jadi kalau kalian udah melewati teori harmoni, yang menurut gue paling efektif itu, selanjutnya adalah belajar mengenai aransemen. Kenapa aransemen? Karena setelah mempelajari lagu dan membuat lagu secara utuh, kita tuh perlu sebuah penilaian dalam sudut pandang lain. Terlepas dari apakah bermaksud untuk membuat lagu ini menjadi lebih baik, atau sekedar kreativitas aja? Soalnya aransemen ini bisa disebut sebagai cara untuk menganalisa dan mengomposisikan ulang karya dalam sudut pandang yang berbeda. Jadi ini bahasannya bisa cukup banyak guys. Bisa belajar irama, transposisi, SATB, dan semacamnya. Selanjutnya, kita bisa belajar mengenai sistem penalaan. Nah, kalau ini sih jenis teori yang udah mentok banget guys. Hampir di ujung. Karena sistem penalaan itu esensinya adalah membahas tentang tuning alias penalaan alat-alat musik secara umum. Jadi kalau ini, menurut gue sih hampir lepas dari ranah teori. Soalnya ini berkaitan sama alat musiknya langsung. Nanti setidaknya ada 4 sistem penalaan yang bisa dipelajari. Dan kalau diperdalam, ini cukup rumit guys. Soalnya nanti akan berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang audio atau gelombang dan matematikanya. Nah, di ujung dari roadmap ini adalah teori tentang notasi musik. Pada dasarnya, notasi musik ini adalah upaya untuk mengonversikan atau memindahkan lagu yang awalnya berupa suara ataupun permainan langsung menjadi sebuah simbol-simbol atau tulisan. Makanya di dalam roadmap ini, notasi musik diletakkan di paling ujung. Soalnya disini banyak banget yang harus dibahas guys. Mulai dari garis para nada, harga note, tanda istirahat, tanda biramat. Banyak deh, banyak banget. Jadi kalau kalian udah sampai sini, ini sih udah terbilang mentok guys. Kalian tinggal lanjut aja ke aspek teknik gitar, mulai dari picking, finger picking, dan semacamnya. Dan semua ini udah gue upload secara detail di video-video ini ya. Atau kalian juga bisa lihat di playlistnya langsung, biar bisa lihat videonya sebanyak ini. Jadi sampai sini guys, roadmap teori musiknya. Ini bisa kalian uraikan lebih banyak lagi, atau bisa juga diutak-atik lagi urutannya, kalau misalnya ada yang lebih logis dan efisien menurut kalian. Nah kalau begini kan, cukup 3 video aja. Kalian udah paham sama garis besar teori musik dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian pengen bahasan poin-poin tadi secara detail, nanti gue bikin di video terpisah ya. Jadi sementara ini silahkan, kalau ada yang mau ditanyain, ketik aja guys di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.